selamat menikmati update sayuran pagi ini ada sawi sesin yang sudah mulai berbunga ada juga bayam yang beberapa hari lagi bisa untuk dipanen terima kasih selamat menikmati benih selada dan benih pak choy yang sudah mulai tukul selamat menikmati alhamdulillah si tomat sudah mulai menunjukkan pesonanya sudah mulai berbunga dan sudah mulai keluar pucil-pucil bakal tomatnya masya Allah seneng banget si cabai setan yang beberapa waktu lalu sudah selesai dipanen dan sekarang sudah mulai tumbuh bunga-bunga yang baru apel futsa apel futsa sudah mulai pucil-pucil alhamdulillah ada tiga pucil apel futsa setelah update setelah update apel futsa dan tomat yang sudah mulai dan tomat yang sudah mulai ada pucil-pucilnya sekarang kita lanjut bikin pot dari sepet kelapa ya teman-teman untuk menanam tanaman pak choy dan tadi pak choynya juga sudah mulai tumbuh pucil-pucil kecil-kecil gitu nanti paskan ya teman-teman beberapa hari lagi bisa dipindah ke pot sepetnya caranya bikin potnya seperti ini ya teman-teman kita ambil satu atau dua nanti kita gabung dengan menggunakan rafia dan memasukkan rafianya itu harus menggunakan jarum jahit karung atau biasanya dipakai untuk orang yang pada jual pari itu loh teman-teman pan jarumnya itu besar gitu bisa buat melubangi apa namanya si sepetnya yang keras ini kemudian kita tali-tali hingga rapat dan satu bagian pot itu bisa dua, tiga, ataupun empat sepet yang dirangkai pokoknya bisa membuat jadi cekungan seperti itu ya teman-teman jadi bisa untuk menanam sayuran dan disini biar potnya itu jadi kelihatan menarik cantik kita cat warna merah dulu ya teman-teman menanam sayuran tidak perlu menggunakan pot-pot yang bagus teman-teman kita bisa memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna ya seperti plastik bekas minyak goreng bahkan kucing ataupun sepet seperti ini ceting, panci, galon bahkan ember bekas cat pun tetap oke banget kok teman-teman untuk media tanam sayuran selamat menikmati